saya memberikan i untuk urup miring dan mungkin font size mungkin 2 saja dan disini saya memberikan penutup font lalu penutup i dan jika sekarang saya simpan lalu saya pergi ke sini dan dilute oke disini ada html entities saya matikan html entities saya taruh disini html entitiesnya dan di terakhir saya memberikan kurung oke semacam itu dan jika saya simpan saya reload maka saya sudah mempunyai semacam ini selanjutnya kecil dan di selanjutnya saya akan memberikan link ke detail artikel dan disini saya memberikan lagi oke ini adalah saya memberikan if if dollar get dan disini adalah nomor jika ada get get ini dan disini saya memberikan else dan di terakhir saya memberikan penutupan fungsi oke semacam ini dan jika ada ini oke saya cek disini dan reload jika disini saya memberikan tanda tanya lalu nomor sama dengan tiga maka disini tidak ada tidak ada yang tampil dan saya langsung mengkopi di area sini saya mengkopi kopi dan saya memberikan disini paste lalu di while saya hapus dan disini saya memberikan titik koma lalu di from article saya memberikan where dan di where saya memberikan nomor sama dengan dan di nomor saya memberikan titik dua dan disini adalah dollar get dan disini adalah nomor where nya di nomor saya simpan dan saya lihat dulu untuk memastikan di php maya admin saya punya artikel dan oke semacam itu ya dan saya mau menuliskan beberapa disini sama sama dengan tadi dan mungkin saya copy saja untuk eho nya saya copy semacam ini dan saya berikan disini paste dan dan di judul saya memberikan ini lalu di isi saya langsung memberikan eho disini saya tidak menggunakannya oke semacam itu lalu oke disini ada ya betul dan penulisnya siapa dan jika saya simpan di get saat seseorang ada ini maka saya sudah mempunyai semacam ini flash tutorial dasar yang ditulis oleh abem umpamanya seperti itu dan jika saya tidak ada get maka saya akan berada di total semua materi dan sekarang saya mau menambahkan satu link di selanjutnya disini saya mau memberikan aherf a herf sama dengan dan disini saya memberikan tanda tanya tanda tanya nomor sama dengan dan disini saya memberikan di belakang dulu penutupan a dan di nomor sama dengan saya memberikan ini saya copy dan disini saya memberikan tanda kutip 2 lalu titik 2 dan paste lalu disini saya memberikan nomor dan jika sekarang saya simpan dan saya reload disini saya sudah mempunyai link yang semacam ini dan jika ini saya klik maka saya sudah mempunyai tampilan detail semacam ini dan jika saya kembali lalu saya coba lagi ini saya sudah mempunyai artikel semacam ini dan yang menulis Rudy pada tanggal ini 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 detail dan saya mau menambahkan link yang sama di judul oke di judul saya memberikan semacam ini juga saya copy lalu di judul saya memberikan paste dan disini penutup link dan jika sekarang saya reload saya sudah mempunyai beberapa semacam ini dan mungkin di CSS saya merubah sedikit di link mungkin saya ganti di CSS lalu saya buka CSS dan di link mungkin di A ini mungkin gray atau mungkin 3 oke semacam itu jika saya simpan dan saya reload saya sudah mempunyai link oke mungkin 888 saya reload oke mungkin semacam ini atau 999 oke kita coba di 555 oke mungkin 666 atau 777 saya coba disini dan reload oke kita sudah mempunyai ini dan jika di klik maka dia akan berada di detail artikel dan sekian penataan dari home dan kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya salam selamat 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 Terima kasih telah menonton!